Oke sobat, kompor di hadapan kita ini tidak bisa menyala ya Nah gejalanya adalah pada saat kita putar tombolnya Itu tombolnya terasa doll, oblak, atau tidak nyetrek sama sekali ya Nah saya contohkan seperti ini Oke, jadi tidak ada bunyi cetreknya sobat ya Nah untuk kompor-kompor yang punya kerusakan seperti ini Khususnya untuk merek Rinai dan yang sejenis Biasanya yang bermasalah tentu bagian mesin di bagian dalam Nah ada tiga komponen yang mungkin bermasalah Yang pertama bisa saja besi asnya terkikis Yang kedua bisa saja palu atau martil pemanti yang terkikis Atau bisa juga pelatunya, pelatnya itu terkikis Nah mari kita bongkar dan kita perbaiki Dan kita usahakan seperti biasanya kita akan perbaiki kompor ini Dengan modal 0 rupiah alias gratis Yuk mari kita bongkar sobat Nah ini dia adalah mesin pemanti sebelah kanan yang rusak tadi Dan bisa kita lihat kotorannya sudah banyak ya Jadi dengan kotoran sebanyak ini tentu ini bisa menjadi pemicu rusaknya Part atau komponen yang saya sebutkan tadi Nah sekarang saya akan periksa komponen yang pertama yang saya sebut tadi Yang kemungkinan bermasalah Yaitu besi as kenopnya Jadi cara memeriksa tinggal kita goyang seperti ini Nah kalau ini masih bagus ya Belum terlalu parah, belum terlalu oblah ya Berarti tinggal dua kemungkinan Yaitu pelat-pelatuk dan martil pemantinya Sekarang mari kita bongkar bagian depannya Oke kita bersihkan Kotoran-kotorannya ya Nah ini komponen yang namanya Pelat-pelatuk Sekarang kita buka klip yang ada disini Untuk membuka magnet atau martil pemantinya Nah yang belum tahu ini adalah magnetnya Dan sekarang palu atau martil pemantinya Sudah terlepas Kita bersihkan dulu ya Oke jadi kalau kalian lihat Ini kan posisi pemasangannya kan seperti ini ya Nah bagian sini Ini terlihat tanpa terkikis ya Nah jadi untuk mengakalnya Agar tidak perlu mengganti martil Atau palu pemantik Ya tinggal kita balik saja Seperti ini oke Nah ini bagian yang mulus Dan tidak ada cacatnya Nah dengan begini ini komponennya bisa bertahan Ya kurang lebih di atas tahun dua tahun ya Nanti kalau memang bagian sini juga sudah terkikis Baru kita ganti Sekarang pasang kembali Pasang juga kembali magnetnya Kemudian sisipkan kembali klipnya Lanjut Sekarang kita hendak memasang pelatuknya Nah pelatuknya ini Kalau kalian lihat juga Ini kan juga sudah terkikis ya Oke Nah agar tidak perlu ganti pelatuk Tinggal kita bengkokkan sedikit ya Jadi kalau kalian lihat Ini kan posisinya seperti ini ya Bengkokkan agak ke bawah Nah sudah kita bengkokkan Sekarang kita akan rangkai kembali Nah ingat posisi pemasangannya Karena tadi dia tombolnya itu off Kita harus letakkan seperti ini ya Lanjut Letakkan penutupnya seperti ini Kemudian kita akan pasang Ya asnya ya Oke Pemasangannya Gampang ya Karena sudah ada celahnya dan posisi tadi Seperti saya bilang off Ya tinggal masukkan seperti ini saja Oke Sekarang kita akan pasang ke bagian belakang Atau bagian utama dari mesin Pasang kedua bautnya Lanjut Kita akan uji Dan seperti ini hasilnya Oke Jadi sudah berbunyi cetek ya Nah sekarang langkah terakhir adalah Kita pasang kembali ke bodi kompor Dan kita coba nyalakan kompornya Terima kasih sudah menonton! Oke kompornya sudah selesai kita rangkai Nah untuk mencobanya Kita bawa masuk kompornya dulu ya Karena di luar ruangan ini Cahaya terlalu terang Takutnya api tidak kelihatan sobat Oke langsung kita nyalakan sobat Nah kompornya bisa menyalakan sobat ya Mantap Usah kita berhasil sobat Nah bagi kalian yang punya pertanyaan Atau punya requestan Silahkan ketik di kolom komentar Mudah-mudahan video kali ini bisa bermanfaat Dan berguna bagi kita semua Jumpa lagi kita di video berikutnya Wassalam Coba nyalakan lagi ya Sampai jumpa di video berikutnya